Intro Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur dari artileri Brigada Pertama AK-1 di posisi Angkatan Bersenjata Ukraina Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Kamis 2 Februari 2023 Aksi penyerangan dilakukan dengan menggunakan salah satu peralatan militer andalan Angkatan Bersenjata Rusia dalam menghancurkan posisi lawan Yanni Hovitscher 150mm D20 yang kekuatan tempurnya sudah tidak diragukan lagi Tampak dalam rekaman rentetan rudal tidak tanggung-tanggung dilayangkan pada posisi target Militer Rusia mengklaim serangannya tepat mengenai sasaran Hari ke-344 Rusia melaporkan secara total 381 pesawat Ukraina 206 helikopter 2.996 kendaraan udara tak berawak 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus Sementara itu dari Kubukiv Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 920 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih.